Dan itulah sebabnya mengapa hari ini kita perlu memanggil orang-orang konsisten, orang-orang dengan kompetensi, orang-orang dengan integritas untuk masuk ke dalam wilayah politik. Bukan justru malah menjauhi wilayah politik. Saya pernah punya pengalaman di kampus, tanya dengan mahasiswa yang sudah mau lulus, saya tanya nanti kalau sudah selesai mau kemana? Terus saya jawab begini, saya mau bisnis pak, mau bisnis ya. Saya tanya balik, apa tidak berminat masuk politik? Wah enggak pak, ekspresinya cepat sekali, enggak pak. Kenapa? Politik itu kotor pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis itu bersih ya? Bersih dan kotor bukan soal sektor, bersih dan kotor adalah soal cara bagaimana kita menjalankan apa yang dibebankan kepada kita. Di sektor manapun bisa bersih, di sektor manapun bisa kotor, itu loh pilihan. Karena itu, kita sekarang harus mengubah mindset. Jika kita ingin republik lebih baik, jika ingin keputusan lebih baik, maka orang-orang baik harus mau masuk ke dalam politik.